Udah paham bagaimana gua gitu, Shay. Jadi kalo buat gua, gua tuh orangnya sebenernya gak pengen nyindir, gua pengennya orang langsung banget. Iya kan? Cuma, ya itu tadi bener lah lo. Hidup masing-masing dan resiko masing-masing. Cuma gaduh aja gimana sih lo gaduh, gitu. Dan gua juga pengennya apa ya? Udah lah. Gua tau ceritanya semua. Siapa, bagaimana, apa, hubungannya bagaimana. Iya kan? Ya gak apa-apa sih. Waktu berputar. Yang ada di bawah bisa di atas, yang atas bisa di bawah. Yang menjabat bisa turun, yang ada di bawah bisa menjabat. Iya kan? Ada orang di dalam, ada orang di luar. Orang di luar bisa jadi orang di dalam. Ada yang dipilih. Yang gak dipilih, siapa tau besok pilih. Nasib orang gak ada yang tau. Jadi, biar kesanalah dalam bersikap. Karena yang namanya peluru, dipakainya cuma sekali. Gar, emang mati orang, jatuh orang, tersungkur. Tapi kan abis ini dibuang gitu aja. Baik-baik. Permainan itu jahat. Mungkin, ada waktunya. Nah, lu juga gak tau kan siapa yang akan di belakang gitu kan gak tau kan. Sama. Tapi bedanya, gua tau siapa di belakang lu. Lu gak tau siapa di belakang gue. Dan gua tau bagaimana cara gua bekerja. Di belintas Hermes udah dua kali. Ya kan? Terus udah gitu. Baik juga. Awalnya, hati-hati. Jejak digital tuh masih ada. Nah, siapa tau orangnya masih nyempen WAWA. Pembicaraannya. Terus, dicek gak ada pesanan. Jadi, terus, backingannya juga udah males. Kan backingannya kemenang juga. Lagian, yang itu kan kalau ada apa-apa juga ngebantuinnya baik banget. Jadi, ya hati-hati deh. Gua ngambil lain sih ya. Cuman ya, ntar kalau udah ketemu jalannya, lu yang diem, lu yang stres, yang senap. Butuh duit sih, butuh duit. Tapi, gak gitu-gitu amat caranya. Kalau gua mah, jangan kan orang ngasih Hermes. Bayarin gua makan aja, gua inget kok. Halo, sahabat Fakta Bang Pin. Ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita, mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini, Ira Rizwana nampaknya juga speak up soal serangan Nikita Mirzani kepada juragan 99 yang bertubi-tubi. Dan kini kabarnya, Nikita Mirzani mau ke Paris. Dan masih juga nyentil-nyentil soal Paris Fashion Week yang kemarin melibatkan juragan 99 dan beberapa brand lokal untuk ke Paris Fashion Week. Tapi ternyata Paris Fashion Show. Ira Rizwana, kita tahu, merupakan artis senior yang kemudian not aktif dari dunia entertainment karena bersuamikan perwira polisi. Saat aktif dulu, Ira Rizwana cukup terkenal dan menjadi artis papan atas tanah air. Namun setelah itu, Ira Rizwana berhenti dari dunia entertainment karena harus menjadi ibu rumah tangga yang baik. Dan tentunya, hal ini tentu dia tahu apa yang terjadi karena dia merupakan artis sekaligus istri seorang perwira polisi. Dan yang mengejutkan adalah Ira Rizwana juga membongkar dan menyentil-nyentil soal backingan. Nah, bagaimana ceritanya, bagaimana kisahnya? Kita simak saja kupas tipis-tipisnya di Fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, dan komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kalau gue sih dari dulu sama teman-teman gue, benar kata lo. Nggak perlu speak up. Kenapa mesti speak up? Kita hidup masing-masing, punya resiko hidup masing-masing. Benar, Shay. Benar. Jadi, ya, kalaupun kita tahu seseorang bagaimana, kayak misalnya gue tahu dia di belakangnya siapa. Misalnya gitu. Misalnya gue tahu dia bisa begini, 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 begini. Terus kenapa dia begini? Ini kenapa begini ceritanya? Ini kenapa dia waktu itu bisa begini? Kita tahu. Tapi kita diem. Karena apa? Bukan urusan kita. Hidup lo masing-masing. Dan resikonya masing-masing. Ya, lo tanggung aja. Ada waktunya semua. Begitu loh. Kita tuh semua tahu sebenarnya. Bukan kita semua sih. Maksudnya gue, gue tahu. Cuman gue nggak peduli. Cuman kok maksud gue gini loh. Kemarin udah bagus, udah ini, udah ini. Kok gini lagi? Gitu loh. Ya, gue juga tahu kok ceritanya kayak gimana. Ya, kalau dia mau bongkar-bongkar tentang hidup gue, silakan aja. Tapi ingat. Ingat. Gue punya aturan dalam hidup gue. Ya kan? Gue udah paham. Bagaimana gue gitu, Shay. Jadi kalau buat gue, gue tuh orangnya sebenarnya nggak pengen ngindir. Gue pengennya orang langsung banget. Ya kan? Cuma, ya itu tadi bener lah loh. Hidup masing-masing dan resiko masing-masing. Cuma gaduh kayak gimana sih lo gaduh gitu. Dan gue juga pengennya apa ya? Udahlah. Gue tahu ceritanya semua. Siapa, bagaimana, apa, hubungannya bagaimana. Ya kan? Ya nggak apa-apa sih. Waktu berputar. Yang ada di bawah bisa di atas, yang atas bisa di bawah. Yang menjabat bisa turun. Yang ada di bawah bisa menjabat. Ini kan? Ada orang di dalam, ada orang di luar. Orang di luar bisa jadi orang di dalam. Bener nggak? Ada yang dipilih. Yang nggak dipilih, siapa tahu besok pilih. Nasib orang nggak ada yang tahu. Jadi, biaksanalah dalam bersikap. Karena yang namanya peluru, dipakainya cuma sekali. Dar! Emang mati orang. Jatuh orang. Tersungkur. Tapi kan abis ini dibuang gitu aja. Baik-baik. Permainan itu jahat. Mungkin, ada waktunya. Nah, lu juga nggak tahu kan siapa yang akan di belakang gitu kan. Nggak tahu kan. Sama. Tapi bedanya, gue tahu siapa di belakang lu. Lu nggak tahu siapa di belakang gue. Dan gue tahu bagaimana cara gue bekerja. Dan netizen pun mengomentari di kolom komentar dari akun TikTok Irariswana dan menyentil Nikita Mizani. Si Nikitil Marzina udah dua kali dikasih. Dibeliin Mbak Sandi Juragan 99. Tas kremes tapi kalah. Saing skincare. Jadi crazy si Mirzina. Begitu kata komentar netizen. Kemudian, ada yang langsung nge-tag Nikita Mirzani. Ini maksudnya Nikita Mirzani Mawardi. Begitulah netizen sudah bisa menebak siapa sebenarnya yang dimaksud oleh Irariswana. Namun, Irariswana memang tidak menyebutkan nama. Jadi, tidak menyigung siapapun atas apa yang dikatakannya. Namun, beberapa waktu yang lalu dia bertemu dengan Yolo Ine yang juga kemarin juga nyentil. Nikita Mirzani. Gila ya, rasa artis lo ya. Gue udah follow lo lama, lo baru follow gue. Udah gue follow balik, Ira. Kenapa baru sekarang? Ya maaf, lumayan gue putih huruf, Wak. Gue gak bisa bedain mana nama lo. Aku baca, Wak. Ya mohon maaf. Ya maaf-maaf ya, followernya banyak ya. Gue pansos sama lo ya, Wak. Kenapain? Enggak, gue pengen panjang pansos sama lo. Wajinnya wujat. Yaudah ya, Wak, eh. Pansos lo ya.